Intro Halo guys, good day everyone Oke, sekarang saya lagi di Lumajang Bien Yang dulu adalah Lumajang Jadul Oke, jadi disini kita akan melihat Bagaimana nuansa Lumajang Jaman dahulu Ada permainan tradisional Makanan tradisional dan hal-hal lainnya Bukanya tahun, lanjutannya Kita saksikan ke dalam Guys, ternyata disini banyak para pengunjung yang pakai baju zaman dulu pastinya Dan disini saya juga ditemani sama rekan saya Diana Pratiwi Mungkin bisa diceritakan apa yang Anda rasakan di suasana ini Lumayan ramai disini Pengunjungnya lumayan membuat suasana menjadi semakin ramai Sehingga tempatnya lumayan padat Pelakilan dari Rangu Agung Community Mungkin bisa digambarkan bagaimana suasana Lumajang Bien kali ini Judulnya udah beda ya, dulu Lumajang Jadul Suasananya kayak lebih ramai ya Ketimbang tahun yang kemarin ya Pak Sekalipun disini tuh banyak rintangan ya menuju tempat sini Banyak tanjakan Mungkin disini juga bisa mengenalkan beberapa wisata alam di desa Gucci Alip pastinya Tempatnya kali ini disandingkan dengan pabrik teh perkebunan mesantara Dari kebun Kertowono Dan disini juga ada wisata Apa tadi? Wisata Wisata Agro Kertowono Ya beginilah suasananya di Lumajang Bien Wisata Agro Kertowono Ini salah satu pemainan jaman dulu Lompat tali Dan ini banyak yang nyobain Karena antusias masyarakat besar sekali Masyarakat Ayo pincang tempat Sangat lumayan Oke guys hari ini kita ada di Stan Kecamatan Pasirian tahun 1970 Ingin tahu keseruannya di dalam? Yuk kita lihat Selamat tinggal Selamat tinggal Pak Bapak bisa saya mau cari sebentar saja Ngobrol-ngobrol Ya mampu lah Dengan Bapak siapa ini? Bapak Suryadi Bapak Suryadi dari kecamatan Kecamatan Pasirian Oh dari kecamatan Pasirian ya Ini memang gambarkan bahwa Rumah ini Seperti yang digambarkan Itu ada tahun Tahun 70-an Nah seperti itu Nah menggambarkan tahun 70-an Luruhannya seperti ini Oke Sesuai dengan tema dari Acara ini Yaitu Rumah Lumajang Bien Nah kecamatan Bien seperti itu ya Oke oke Menurut Bapak Apa perbedaannya dari yang sekarang Sama yang kemarin Dari tempat dan Semuanya mungkin bisa Bapak jelaskan Dari tempat Memang Diusahakan Ada semacam Anjang sana ya Dalam mungkin tahun besok Dengan dengan Korda Ceroto Oh gitu Seperti itu Jadi Pergiatan tahunan Yang tempatnya itu Tidak Satu tempat Anjang sana Jadi ya Mana lagi Yang penting Ini agenda tahunan Untuk kecamatan Seraubatan Tunggaca Ternyata guys Disini itu Di rumah Jem Bien Banyak pertunjukan Dari beberapa Barang Atau Benda-benda Antik Dari tahun 1970-an Khususnya Ini kecamatan Pasirian Ternyata Indonesia ini penuh dengan keberagaman Disini juga ditunjukkan Bagaimana pertunjukan Pameran Gamelan Dari kabupaten Maaf Dari kecamatan Candi Puro Jadi disini Anak kecil bisa belajar Bagaimana sih Budaya Indonesia itu sebenarnya Oke kita Sekarang akan Mau carai Bagaimana sih Terus datang ke Lumpanya Kita cari orangnya ya Oke Kembali ke jaman dulu Ke jaman Bien Khususnya Untuk orang luwanya Bagaimana rasanya Anak Senang Soalnya Kan di arah sekarang Anak sudah Berpunah ya Ini mungkin Artinya kembali Iya Pada masa lalu Padahal kita Belum di sana Jadi bisa merasakannya Saat ini Kalau untuk Udaknya yang dari Sumatera Bagaimana Jadi berkena acara ini Orang-orang yang ada di luar Kota Jawa Kita bisa tahu Bagaimana sih Jaman dulu Di daerah Jawa Bagaimana Perbedaannya Di Apa Lumajang Tepun Yang KWT Sama yang disini Lebih bagus ini Oh lebih bagus ini Iya Mudahnya juga Nyukur disini Iya Cuman Ada sedikit Iya Kalau Iya Kayaknya Kedala lokasi aja Iya Oke Terima kasih Selamat 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 Lumajang Bien Lumajang Bien semakin menghidupkan naluri bercinta kita dengan budaya Indonesia Mulai dari kesenian daerah, permainan tradisional, dan jajanan khas zaman dulu Mari terus semangat merawat Indonesia Kalau bukan kita Siapa lagi? Sampai jumpa di Lumajang Bien tahun depan Yang pastinya bakal lebih meriah lagi Dan Jangan lupa Like and subscribe video ini ya guys See you next time Off Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya disbelがとう Florence